Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini selaku orang tua yang punya Anak atau bayi Jadi kadang orang tua itu punya wudhu Lalu anaknya pipis atau Eek harus kita cawi Harus kita bersihkan Dan itu kita menyentuh kemaluan Bayi kita, pertanyaannya Apakah batal wudhu ketika kita menyentuh Kemaluan anak kita Ini ada Silang pendapat Di kalangan para ulama apakah Menyentuh kemaluan anak kecil Membatalkan wudhu atau tidak Sebagian ulama berpendapat bahwa Menyentuh kemaluan anak kecil Membatalkan wudhu Seperti halnya menyentuh kemaluan orang dewasa Ibu Ibn Qudamah rahimahullah berkata Dalam riwayat yang membatalkan Yakni membatalkan wudhu Menyentuh kemaluan Tiada bedanya antara kemaluannya sendiri Maupun kemaluan orang lain Sama saja antara kemaluan anak-anak Maupun kemaluan orang dewasa Dari kitab Al-Murni Tim Fatwa Arab Saudi pernah ditanya Apakah menyentuh kemaluan anakku saat memakaikan bajunya Dapat membatalkan wudhu Tim Fatwa menjawab Menyentuh kemaluan tanpa penghalang Dapat membatalkan wudhu Baik yang disentuh itu anak-anak Maupun orang dewasa Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW Siapa yang menyentuh kemaluannya Maka hendaklah ia berwudhu Pendapat kedua Menyentuh kemaluan anak-anak Tidak membatalkan wudhu Nah ini dari pendapat Az-Zuhri dan Al-Awza'i Tidak wajib berwudhu bagi orang yang menyentuh kemaluan anak kecil Karena ia boleh menyentuh dan melihat kemaluannya Jadi ada dua pendapat Kita tidak usah panjang lebar Kita sudah tahu intinya Intinya ada dua pendapat Dan saya sudah juga pernah belajar Imam Hanafi Imam Hanafi itu berfatwa untuk boleh Menyentuh Kemaluan anak kecil itu dan tidak batal wudhu Selain Imam Hanafi Imam Syafi'i itu harus ambil wudhu Batal wudhunya Tapi untuk meringankan kita Inilah enaknya Perbedaan pendapat Adalah rahmat Keringanan Enak Kasih sayang Ketika Kasus ini Pilih pendapat Imam Hanafi Menyentuh kemaluan anak kecil itu tidak batal wudhu Aman kan? Enak Ini ada lagi Dalil Kalau dengan syahwat Mana ini? Sebentar Syekh Usaimin Apakah mencuci kemaluan anak kecil mematalkan wudhu? Tidak Ya ini menyentuh kemaluan anak kecil tidak mematalkan wudhu Bahkan menyentuh kemaluan anak yang telah balik juga tidak mematalkan wudhu Terkocali jika menyentuhnya dengan syahwat Ini kalau tidak salah Menyentuhnya Imam Malik Ya Jadi Tidak batal wudhu kecuali dengan syahwat Nah itu Kalau Imam Hanafi Anak kecil tidak batal wudhu Kesimpulannya Menyentuh kemaluan anak-anak maupun dewasa tidak mematalkan wudhu Terkocali jika digesertai dengan syahwat Ini yang Syekh Usaimin Jadi Silahkan pilih pendapat mana Lebih afdol boleh ambil wudhu Juga biar lebih segar Wajahnya ya kan Gak apa-apa Tapi biar lebih ringan Tidak batal wudhu Pilih pendapat yang tidak batal wudhu Wallahualam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya